Nah lor, sudah sepekan Bang Jack tidak hadir mengawani kolor-dolor semuanya Tapi walaupun gak katik Bang Jack, disini masih ada sayo Walaupun kayak gitu, dia masih memantau kegiatan kita semua di luar tanul lor Apalagi kegiatan dolor-dolor yang melakukan hal-hal kriminal Nah kayak yang siko-iko, ada berita kriminal, dugaan aborsi Jadi ini di Kuala Tungkal Satu akibat melakukan dugaan kegiatan aborsi, satu perempuan meninggal dunia Nah kayak mana beritanya, kita pantau Di pantauan, Bang Jack Kepolisian Risot Tanja Barat membongkar dugaan praktek aborsi Yang dilakukan oleh warga sipil di sebuah kamar hotel di Kabupaten Tanjung Cabung Barat Jambi Yang menewaskan DM 22 tahun dan seorang bayi perempuan yang dilahirkannya Dalam kasus ini, polisi mengembangkan AP 20 tahun dan SA 21 tahun Diketahui AP merupakan pacarnya DM Sedangkan SA merupakan seorang perempuan yang diduga membantu mengaborsi kandungan DM yang sudah berusia 8 bulan Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kejadian bermula saat pasangan sejoli AR dan DM asal pelembang ini Perkenalan lewat media sosial dengan SA, seorang perempuan yang mengaku sebagai bidan Setelah terjadi kesepakatan, ketiganya sepakat menyewa salah satu kamar hotel di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanja Barat Mereka bertiga pun melakukan negosiasi dan menyepakati harga untuk melakukan aborsi itu Terkait hal ini, kepolis Tanja Barat AKBP Fadli membenarkan kejadian tersebut Ia menyebutkan bahwa pihaknya menerima laporan dari pihak hotel Bahwa salah satu penghuni hotel mengalami pendarahan usai melahirkan di salah satu kamar hotel Namun pada saat tim polis menuju TKP, korban DM telah dibawa menuju rumah sakit Kayih Haji Daud Arief Kuala Tungkal Untuk dilakukan perawatan, namun pada saat di IGD rumah sakit, kondisi DM sudah tidak sadarkan diri Dan korban pun tidak dapat diselamatkan baik DM maupun bayi perempuan yang baru dilahirkan tersebut Kuna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kini kedua pelaku AP dan SA telah mendekam di balik jeruci tahanan Mapol Restan, Jepara Kami mendapatkan informasi dari salah satu karyawan hotel, persenama Deski Yang menyampaikan bahwa di hotel tersebut ada seseorang yang mengalami pendarahan sakit malah Kemudian dengan dasar informasi tersebut, tim kami bergerak dari PKT SPKP dan juga Deskim dan Intel Kemudian pada saat sampai di hotel, tim dari Polis menerima informasi bahwa untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Daud Harip Kemudian Rekan-rekan kami menemukan bahwa korban sudah meninggal dunia Sesuai dengan keterangan dari pihak rumah sakit bahwa untuk korban meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit tersebut Kemudian selanjutnya dari Angkota Salisir, masyarakat menerogasi terhadap dua orang ternyata pelaku Berinisial AP dan SA Sementara itu, Kasih Keperawatan Rumah Sakit Kaya Haji Daud Arief Kala Tungkal, Andi Rusti menjelaskan Bahwa saat dibawa ke rumah sakit, kondisi pasien DM telah tidak sadarkan diri Dan pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kedua jadaza ibu dan anak ini telah dibawa orang tuanya menuju rumah duka di Betung, Sumatera Selatan Kalau habis melayarkannya kita kurang tahu persis Tapi datang pasien ke sini, kita terima pasien, memang pasien dalam kondisi sudah tidak bagus Peturunan kesadaran Nah setelah kita anamese-anamese, memang ternyata memang benar dihabis melakukan aborsi Tidak tahu di suatu tempat, kita tidak tahu itu sudah dilacak sama polisian Di alamatnya mereka di Palembang semua Yang perempuannya, ibunya di Palembang Alamatnya di KTP Sampai saat ini, kondisi pasien sudah dijemput atau gimana? Sudah, malam tadi jam 4 pasien sudah diantar, dijemput sama pihak keluarga Surya Purniawan, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!